Anggota DPR RI Dapil Jambi Haji Bakri turun langsung meninjau instalasi pengolahan air perusahaan daerah air minum Tirta Mayang Kota Jambi di Pulau Pandan. Kunjungan kerja Bakri ini dilakukan untuk melihat sejauh mana fungsi dari intake yang dibangun pemerintah pusat. Intake yang dibangun berkapasitas 600 liter per detik untuk pelayanan air bersih masyarakat. Juga turun Gubernur Jambi Zumizola dalam tinjauan ini. Haji Bakri mengatakan dirinya memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan pelayanan air minum PDAM. Sehingga pemenuhan air minum untuk masyarakat dapat terus ditingkatkan. Intake yang dibangun di Pulau Pandan dengan kapasitas 600 liter per detik dibangun melalui dana APBN. Bakri berharap beroperasinya intake ini dapat mengurangi keluhan masyarakat terhadap air PDAM. Meninjau uji coba IPA, instalasi pengelolaan air untuk Kota Jambi. Yang kita tahu bahwa Kota Jambi dulu hanya bisa mengelola air lebih kurang sekitar 500 liter per detik. Dengan adanya penambahan ini jumlahnya bertambah 600 liter per detik. Dan harapan kita 1000 liter per detik ini akan membantu pengelolaan air untuk konsumen Kota Jambi. Insya Allah tahun 2019 mudah-mudahan ini bisa selesai. Tinggal bagaimana Kota nanti membuat instalasi-instalasi ke masing-masing rumah. Hari ini saya juga didampingi oleh dari Kementerian. Dan juga hari ini juga Pak Gubernur meninjau kegiatan ini yang dianggarkan oleh APBN. Haji Bakri memastikan akan terus mengupayakan dana pusat untuk meningkatan fasilitas PDAM Jambi. Kepada pihak PDAM yang sudah mendapat bantuan fasilitas ini agar tidak ada lagi alasan pelayanan terhambat. Bakri menekankan pelayanan PDAM harus prima untuk masyarakat.